Halo, ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi Diri Journey Ini adalah vlog kelas cangkir kopi pertama di bulan Desember 2019 Jadi ceritanya pada hari Senin 2 Desember 2019 Itu Diri Journey Dan media kelas cangkir kopinya jbkderi.com itu diundang Kepeluncuran 3 motor sekaligus dari Yamaha guys Jadi Diri Journey itu diundang bersama 65 media undangan Udah termasuk TV, cetak, media mainstream Dan blogger termasuk salah satunya media kelas cangkir kopi Diri Journey Untuk ulasan teknis yang lebih mendalam tentang ketiga motor ini Diri Journey bisa merekomendasikan Anda bisa mampir ke vlog seorang rekan baik Permana Trias Anda bisa lihat di IG atau di blognya juga di permana trias.com mengenai ketiga motor ini Nah, terus apa yang Anda bisa dapat dari vlog kelas cangkir kopi kali ini? Yang pertama, Diri Journey pengen ceritakan ada satu kata yang menarik Yang ketika Yamaha meluncurkan ketiga motor ini yaitu sebagai challenger atau penantang di pasar motor Indonesia Apa yang Diri Journey paparkan ini juga Anda bisa simak ulasannya secara artikel di jbkderi.com Nah, bukan rahasia lagi Kalau di Indonesia ini ya kalau kita ngobrolin merek motor yang menguasai pasar ya cuma ada dua brand Yamaha dan satu rivalnya yang Anda tanpa disebutkan Anda udah bisa tebak yang menguasai pasar Khususnya di pasar entry level di bawah 20 juta bisa dibilang Yamaha kurang bisa memberikan perlawanan guys Tapi lain, soal kalau di atas di kelas menengah ke atas di atas harga jual 20 juta itu Yamaha Bagian R&D atau research and development itu unjuk gigi sekuat-kuatnya dan Untuk hal ini tuh Diri Journey respect banget sebagai pengguna motor Yamaha juga Yamaha itu benar-benar ngeluarin motor di segmennya itu yang benar-benar memberikan persona dan kelebihan yang Bisa dikatakan di atas para rivalnya dan kalau Anda mengejar kualitas ketika motor ini Adalah motor yang patut ditempatkan di referensi teratas dalam daftar belanja Anda Sesuai segmennya masing-masing Motor pertama itu adalah Yamaha XXR155 Jujur motor ini pun Diri Journey suka banget Udah pernah jelas juga waktu di launch di Thailand Anda bisa masuk ke jbkd.com dan masukkan kata kunci Yamaha XXR155 Yang pertama terbayang di benak Diri Journey ketika melihat motor ini tuh adalah Ini motor penjelajah yang Anda ketika naik di atasnya itu bisa serasa kayak selebritas internasional yang lagi adventure Dengan biaya yang lebih terjangkau tapi personanya itu gak kalah guys Ini menurut Diri Journey adalah motor Motor retro style yang paling modern yang paling recommendable di kelasnya Dan saat harganya diumumkan quote and quote cuma 36 jutaan itu Diri Journey langsung bilang merdeka guys Kenapa? Karena saat diluncurkan di Thailand aja waktu diulas di jbkd.com itu harganya 42 jutaan cuy kalau di konversi ke rupiah Dengan rentang harga yang bisa dibilang ada lebih hemat dan bisa dapatkan motor ini Itu keren banget Cuman memang agak disayangkan karena yang diluncurkan itu hanya ada dua warna Jadi warna yang Diri Journey itu pengen yaitu warna Hijau kebohnya itu yang kayak ada di Thailand itu gak ada Tapi pihak Yamaha Indonesia sendiri berjanji Kedepan kalau pasar member kembang gak menutup opsi warna itu akan ada Nah, kalau naik motor ini Itu yang kebayang itu jadi seperti David Beckham atau Keanu Reeves yang lagi touring Anda tinggal padankan dengan pakaian yang sesuai misalnya sepatu boots atau sepatu Nike Car Jordan yang 34 Jaket denim, helm klasik dan kacamata Google Wah, udah itu kerennya udah ganteng maksimalnya Terus yang pertama, kedua adalah motor trail nih guys Yamaha WR155R Ini motor luar purpose dengan performa terbaik di kelasnya Jadi sebelum pulang kemarin ada seorang dekan yang kerja di media gede bilang Wah, dua pabrikan rival itu langsung gak meminjamin motornya Ketika kita coba test ride karena mereka takut di compare dengan motor ini Dan budgetnya pun juga hanya quote-unquote lagi-lagi itu hanya untuk harga perkenalan itu hanya 3,36,9 guys Khusus untuk booking online di wilayah Jakarta Dan menarik karena dia mengadopsi mesin dari R15 dan MT15 terbaru Namun terdapat beberapa penyesuaian termasuk ukuran radiator yang berbeda Sehingga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan para penggunanya Nah, motor ini memang kebutuhan dual purpose Atau mungkin sederhana bisa dijelaskan seperti motor kebutuhan super moto Yang dipakai di jalan raya ayo Tapi buat terabas-terabas medan bisa juga Asal jangan dipakai nyembur kubangan guys Anda perlu membeli motor Yamaha trail yang lebih tinggi Speknya kalau untuk disiksa seperti itu Tapi motor ini tetap menawarkan performa yang terbaik di kelasnya Tenaganya itu performanya torsinya juga itu jauh lebih tinggi dibanding dua rival di kelasnya saat ini Yang juga bermain di rentang harga 30 jutaan Nah, jarak main travel suspensi depannya yang telescopic itu juga panjang guys Diri jurnya juga udah liat banget nih Motor trail yang keren banget dan rekomendabel banget Dan dengan harga segitu Mestinya ini bakal laris manis di pasaran Pengematan dari jurnya juga pasar motor trail 150 CC ini juga peminatnya semakin tinggi di Indonesia Dan ada booking online juga Yang sudah dibuka dari 2 Desember sampai 31 Januari 2020 Anda bisa masuk ke situs yamamotoronline.co.id Slash booking slash Untuk booking motor ini jika Anda minat dan cukup taruh 2 juta rupiah Untuk bisa mendapatkan kesempatan beli motor ini Dan motor ketiga adalah motor yang paling ditunggu-tunggu Yaitu sang raja di segmen Skutik 150 sampai 150 CC 155 CC di Indonesia Yaitu all new NMAX Ini keren banget Ini motor mesinnya baru guys Dan walaupun harganya belum diumumkan Dan kata yang baru tahun depan Namun kisaran harganya itu ada di angka 30 jutaan Dengan angka seperti itu Anda sudah bisa mendapatkan desain Fitur dan performa yang lebih menawan Dibanding kompetitor terdekatnya Yang baru mengajak media-media kondang Mencobanya di salah satu wilayah Jawa Dan yang keren lagi dan terkini adalah Motor ini bisa dikoneksikan dengan Perangkat smartphone Anda melalui aplikasi Dan Anda bisa berkomunikasi dan berkoneksi dengan motor Anda Dengan perangkat smartphone Gila kekinian banget Udah cukup? Belum lagi Motor ini adalah motor pertama di kelasnya Yang dilengkapi dengan traction control guys Jadi gak perlu khawatir lagi Dengan slip ban belakang Karena itu bisa dimanimalisir lebih maksimal Dengan perangkat ini Terus untuk Menjaga ban bakar Motor ini juga telah dilengkapi dengan Stop and start system Terus agar saat Dinyalakan suaranya lebih harus Motor ini juga telah dilengkapi dengan fitur smart Motor generator Jadi keren banget Seorang teman kemarin yang tinggal di Kalimantan Nanya Ini botong-betong motor yang udah dirindukan Ada teman juga yang lagi ngambil VHD di ITB Jawa Barat juga sangat menanti motor ini Dan Kalau dibilang keren Kayaknya juga katanya kurang tepat Ada satu ekspresi khas masyarakat bertahui Yang bisa melukiskan kehadiran Motor yang satu ini Yaitu Bukan main dah Oke kurang lebih itu aja dulu guys Vlog kelas yang Kepopi Dairy Journey kali ini Nanti kita akan kupas lebih detail Mengenai ketiga motor ini Dalam vlog terpisah Dan dalam artikel terpisah Di jbkd.com Oke semoga informasi ini berguna Sampai ketemu lagi di vlog Dairy Journey berikutnya guys Daaah